Intro Golok itu tuh bukan senjata Golok itu adalah peradaban kehidupan orang Betawi Misalnya ada golok bobang Golok bobang panjangnya macam-macam Biasanya golok bobang dipakai oleh orang-orang yang terpandang Misalnya dulu golok perjuangan lah Ada golok misalnya golok apa sorenan Ada golok ketok Golok gablogan Nah bikin goloknya sembarangan juga Misalnya contoh lah kayak golok bobang Ini golok bobang nih contoh ya segini lah golok bobang Segini biasanya nih Ya hitungnya kalau bikinnya Misalnya dari Ma, bapak, anak Ma, bapak, anak Kalau jatuhnya di emak itu golok simpenan Ya untuk menunggu rumah Untuk apa gitu Jatuhnya di bapak Itu golok perjuangan Jangan jatuhnya di anak Kalau di anak yang gue katain tadi Golok dikit-git marah Kalau jambut golok gitu Tapi golok orang Betawi Sekarang-sekarang ini Udah hampir punah penempaannya Hal itu yang gue takut Ini kan peradaban nilai kehidupan orang Betawi Kalau gak ada yang menurutin hilang dong Nah itu bocah-bocah inilah Kemudian yang menurutin Isalahnya peradaban leluhurnya Nah salah satunya Kayak anak-anak gue Adnan itu Dia memperdalam ilum metalogis Tempah ini Nah anak-anak ini Gak sembarang nempa Dia pakai filsafat Tentang kehidupan Apa sih metalogis Apa sih golok Gobang Apa sih pisau raut Ya kalau yang dikit-an nih Dari bulan golok cabai ke sini Ada 4 tahunan lah Tapi yang memperdalam Anak-anak muda Itu yang bangganya gue Ya gue kedepati Bahwa peradaban Masyarakat Betawi Tentang golok Ya dikenal orang lah Kalau bisa dikenal Dunia internasional Masalah kan Masyarakat Betawi Masyarakat Betawi Masyarakat Betawi Masyarakat Betawi Masyarakat Betawi